Halo guys, ketemu lagi bersama saya, Yanson Bahen, tentunya di YouTube channel Alpastudio. Dan nantinya tentunya acaranya ini di ngobrol, 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 yuuu. Dan jangan lupa di subscribe ya, tentunya di YouTube channel Alpastudio. Wow, itu luar biasa sekali. Nah, pada hari ini tentunya sesuai dengan kita ngobrol-ngobrol, yuuu, dengan artis hit Dayak, Kalimantan Tengah. Tentunya pada hari ini saya mengundang bincang tamu, yang tidak asing lagi, buat Kalimantan Tengah, artis Dayaknya, ini ada Santi Kamela. Hai, halo, halo, apa kabar? Buji Tuhan, kabar baik. Wow, luar biasa. Jangan tegang-tegang gitu dulu saya, sangkai saja. Wow, ini Santi Kamela. Wah, Santi Kamela ini seorang artis Dayak, Kalimantan Tengah. Yang sering manggung-manggung dan manggung-manggung dari panggung ke panggung di Kalimantan Tengah tentunya. Nah, aku mau nanya nih, Santi, aktivitasnya selama ini gimana nih? Aktivitas selama ini, aktivitas selama ini semenjak jaman Corona ya? Ya, ini selalu dibilang Corona ya? Jadi masalah ya? Ya, jadi bagian. Jadi, aktivitasnya sekarang di bagian, apa sih, itu segala sulang alis, bagian kecantikan, misalnya kolayan detox itu, pokoknya sekarang beralih ke perawatan. Wah, berarti ke bidang beauty, di bidang kecantikan ya tentunya selama Corona. Nah, sekarang sebelum Corona gimana? Sebelum Corona, masih bisa aktif sih, dari panggung-panggung juga. Oh, gitu. Tapi walaupun jarang banget sih aktifnya oleh sudah punya suami kan, gitu, punya keluarga, jadi tetap harus juga... Dengar guest, udah punya suami. Udah punya suami. Tak pikir tadi, masih sendiri. Oke? Gimana ya, kalau diceritakan soal kehidupan ya? Oh, jangan diceritakan di sini, guest. Ya, lalu gimana-gimana? Udah punya suami. Jadi, sebelum Corona, jobnya masih aktif? Masih aktif. Wow, luar biasa. Nah, sekarang aku mau nanya Santi, Santi itu bernyanyi itu mulai kapan? Bernyanyi mulai kapan? Kalau nggak salah dari tahun 2012. 2012. 2012, itu lagi sekolah atau kayak gimana? Oh, status jendis. Langsung, langsung guest. Dijawab, C. Nah, jangan lupa ya. Tetap di YouTube Alfa Studio. Tetap tentunya di ngobrol-ngobrol, yuk. Bersama artis hit Dayak Kalimantan Tengah. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, tentunya seorang Santi Kamela nih. Nih, jobnya kadang-kadang menyanyi sebelum Corona itu dari panggung ke panggung. Nah, sekarang saya mau nanya, gimana caranya seorang Santi membagi waktunya manggung dengan keluarga? Membagi waktu. Jawab case, tiga perkambilan, tiga anak, tiga hasilnya. Nggak perlu ditutup-tutup. Enggak dong, iya. Luar biasa seorang Santi Kamela ya. Keluarga, rumah tangga, dan dia bisa meminixkan waktunya antara keluarga dan job-jobnya. Nah, sekarang kayak gini nih. Santi udah punya album? Punya album? Punya sih. Lagu apa? Yang mana? Kalau lagu Yang mana? Dulu pernah ya, pertama kali aku rekod juga di channelnya RFB. Alfa Studio juga gitu. Cuman waktu itu, itu baru pertama mungkin ya, pertama rekod. Dengan suara yang masih cempeng mungkin juga. Dikatakan seperti itu. Baru tadi ya di bangsa, juga gitu sama yang punya studio gitu. Jadi tanya suara lagu. Habis itu tahun berapa? 2018, kalau nggak salah aku ada album lagi. Album apa itu? Itu kan lagu Dayak? Iya lagu Dayak, tetap setia. Itu dicipta langsung sama kudusernya kita langsung sama studio. Wow, Alfa Studio ternyata tentunya di YouTube channel ini banyak menerbi... Mengeluarkan artis-artis sheet. Wow, Dayak. Bisa coba nggak sih lagunya? Dikit? Wow. Aduh. Gimana sih ya? Lihatnya, aduh. Aduh. Di channelnya Alfa Studio kan masih ada lagunya di YouTube. Boleh nggak dicobain dikit? Karena di sini ada artisnya. Wow. Di Alfa Studio, di YouTube channelnya Alfa Studio. Oke. Kan masih banyak. Masih banyak, cover lagu aku juga di situ. Wow, ada cover lagu juga? Banyak. Wow, banyak ya. Wow, jangan lupa ya guys tentunya lihat-lihat di subscribe langsung. Ini artis-artis hit Dayak, Kalimantan Tengah. Nah, Santi Kamela, ini sekarang sudah Corona. Aktivitasnya tadi untuk di dunia kecantikannya. Kayak bikin... Apa? Penghasilannya seperti apa itu? Penghasilan di Tuhan ya. Penghasilannya bisa menutupi kebetulan istilahnya kebetulan rumah tangga sekarang dengan... Ya, istilahnya dengan bank kehidupan yang cuma ditanggung sendiri. Oh, gitu. Luar biasa loh. Bisa ada cicilan. Wow. Ini gitu dan sebagainya. Saya juga banyak cicilan loh. Ya, bisa dikatakan juga mungkin... Sampi di sini, tulang punggung. Oh ya? Bisa dikatakan begitu. Ada yang Santi kan, ada yang Santi semua. Ya. Ada tiga orang. Masih gue orang aku Santi kan tinggalnya sama Sampi. Terus anak Santi. Wah, luar biasa. Jangan menangis ya. Luar biasa seorang Santi Kamela tentunya. Karena seorang tulang punggung keluarga. Tentunya dari panggung... Bernyanyi itu dari panggung ke panggung. Artisip juga daya Kalimantan Tengah. Nah, sekarang karena Corona berbidang di bidang kecantikan. Untuk pendapatannya dan hasilnya sangat luar biasa. Itu memang punya inspirasi sendiri. Inisiatif sendiri karena seorang artis ini punya semangat yang tinggi ya. Selain di dunia kecantikan ada? Selain di dunia kecantikan... Masak-masak juga atau kayak jemaat? Masak-masak juga. Jualan? Ya, kadang-kadang kan bisa jualan kue dan sebagainya. Biasa kan... Online gitu? Ya, jualan online. Di kampung gitu ya. Oh, di kampung. Oh, bukan di Palangkar ya? Di mana sih? Enggak. Santi kan tinggalnya di kampung kan. Di kampung Longuru. Jadi... Longuru? Iya, kadang-kadang kalau memang enggak ada pasien itu jualan. Masih jualan. Santi jualan sendiri. Mantar sendiri jadi kudirnya sendiri. Luar biasa ya, Gus. Inilah semangatnya seorang ibu. Nah, dari tiga orang anak... ...yang berbeda. Tapi saya garisbawahi. Tidak akan saya sampaikan ya, Gus. Tentinya bisa disaksikan di Alphastudia punya YouTube channel-nya. Nah, sekarang harapan ke depannya nih, Santi. Ini kan sekarang kan kita-kita memasuki new normal nih. Harapan ke depannya untuk kita semuanya, untuk pemerintah juga. Untuk seperti apa, gimana nih? Harapan ke depannya di daerah yang baru, new normal ya. Semoga semuanya, harapan kita tuh di kehidupan yang baru lagi. Ya, istilahnya kita harus tetap semangat aja gitu. Jalanin hidup dengan adanya virus COVID ini ya. Jadi istilahnya, Santi sih aja keluar dari rumah. Emang dari semenjak-menjak corona gini aja nggak takut-takut amat gitu. Enggak sih ya, nggak takut. Jadi istilahnya, kita harus tetap ya gimana ya, kuat-kuatkan aja gitu ya. Takut-takutnya itu di lewatin ya gitu, coronanya aja. Biar dia coronanya yang takut sama kita. Luar biasa loh, itulah seorang artis si Dayak, Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa. Oke guys, tentunya itulah tadi perbincangan Jansson tentunya. Bersama Santika Mela. Jangan lupa yang mau sulam alis. Yang mau passion, bisa? Bisa. Yang mau apa lagi? Detok, 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 dan sebagainya. Bulu mata. Wow. Dan lain sebagainya. Pokoknya kecantikan, Shay. Buat sosialita bisa hubungi Santika Mela ya. Wow. Itulah tadi perbincangan. Saya bersama tentunya. Santika Mela ditentunya di YouTube channel Alpastudio. Punya channel dan jangan lupa di subscribe ya. Wow. Itulah terima kasih sudah bersama kami, sudah bergabung bersama kami di Alpastudio YouTube channel. Terima kasih. Semoga pekerjaannya, rezekinya terus berlimpah, sehat ya Santia. Oke, terima kasih. Itulah tadi perjumpaan saya dan perbincangan saya bersama Santika Mela. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa terus saksikan, terus saksikan Alpastudio punya channel. Dan jangan lupa juga di subscribe ya. Oke, saya yang sembahin undur diri. Terima kasih. Dadah.